Intro Salam teman-teman Kecamu dengan saya lagi Joel dan Johana Selamat hari Minggu Senang sekali kita dapat berkumpul dan Berjumpa dalam ibadah online kingdom Sebelum mulai ibadah Joel Ini membacakan beberapa peraturan Untuk teman-teman semua Yang pertama Teman-teman tidak boleh makan Selama ibadah berlansung Yang kedua Teman-teman tidak bermain-main Dan mengobrol selamat ibadah Dan ketiga Dan yang ketiga Siapkan hati untuk Memuji, menyembah Dan mendengarkan Firman Tuhan Dengan sungguh-sungguh Selamat mengikuti Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Terima kasih Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam Nungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Alaku yang kupercayai Sungguh dialah Yang akan lepaskan Engkau dari Jerat Penangka burung Dari penyakit Sampar yang busuk Dengan tepatnya Yang akan Mengundungi Engkau Di bawah sayapnya Engkau akan Melindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan panggang tembok Engkau tak usah takut Terhadap Kedahsyatan malam Terhadap Panah yang terbang Di waktu siang Terhadap Penyakit Sampar yang berjalan Di dalam gelap Terhadap Penyakit Menular Yang mengamuk Di waktu petang Lalu seribu orang Rebagi sisimu Dan sepuluh ribu Di sebelah Kananmu Tetapi itu Tidak akan Menimpamu Engkau hanya Menontonnya Dengan Matamu sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang-orang Pasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindunganmu Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Pertut Tuhanmu Malapetaka Tidak akan Menyimpakamu Dan Tuhan Tidak akan Mendekat Kepada Kemahmu Sebab Malaikat-malaikannya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di segala Jalanmu Mereka Akan Menantang Engkau Di atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Singa Kular Tedung Akan Tolantahi Engkau Akan Meninjak Anak Singa Dan Kular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Melubutkannya Aku Akan Membenteninya Sebab Ia Mengenal Nangaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Lupukkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Ngur Akanku Kenyangkan Dan Kuperlihatan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Amin Jalung Ging Deng Selamat Hari Minggu Apa Kabar Teman Teman Coba Aku Lihat Dulu Yang Ada Di Rumah Atau Dimanapun Nih Teman Teman Wah Kayaknya Semuanya Dalam Keadaan Sehat Ya Amin Puji Tuhan Hari Ini Siapa Yang Siap Memuji Tuhan Angkat Tangannya Wah Semuanya Udah Siap Ya Nah Sebelum Kita Mulai Adik Adik Yuk Kita Sama Berdoa Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Tuhan Engkau Sangat Baik Begitu Baik Di Dalam Hidup Kami Tuhan Hari Ini Kami Mau Datang Kehadapan Mu Kami Mau Menaikkan Pujian Kami Penyembahan Kami Sebagai Ucapan Syukur Kami Kepada Tuhan Tuhan Kami Sayang Sama Tuhan Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Sama Sama Kita Katakan Amin Tepuk tangan Lu Dan Buat Tuhan Nah Adik Adik Kakak Mau Nanya Siapa Disini Yang Tau Kalau Iblis Menggoda Adik 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 Biasanya Ngapain Adik Adik Tolak Atau Adik Ayo Adik Adik Tolak Nah Hari Ini Kita Sama Sama Mau Nyanyi Satu Pujian Yang Aku Yakin Kita Semua Mau Menyanyikannya Ayo Tepuk tangan Ayo Adik Sama 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 Saat Iblis Mengganggu Aku Tolak Itu Dalam Nama Yesus Saat Iblis Merayuku Aku Berdoa Dalam Nama Yesus Kukuat Karena Kasihnya Firmannya Firmannya Tepukanku Kuperdiri Sebagai Pemberang Aku Berani Tampil Beda Kita Ulang Lagi Dari Awal Saat Iblis Mengganggu Aku Tolak Itu Dalam Nama Yesus Saat Iblis Merayuku Aku Berdoa Dalam Nama Yesus Kukuat Karena Kasihnya Firmannya Firmannya Tegukanku Kita Berdiri Ya Teman Sama Ku Berdiri Sebagai Pemberang Aku Aku Berani Tampil Tampil Beda Sekali lagi Kukuat Kukuat Karena Kasihnya Tampil 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 Aku Berani Beran Beda Lagi Saat Iblis Mengganggu Aku Tolak Itu Dalam Nama Yesus Saat iblis merayukku, aku pun berdoa dalam nama Yesus Kukuat karena kasihnya, firmanya terbukanku Ku berdiri sebagai pemenang, aku berdiri bangun berda Ku berdiri Ku berdiri sebagai pemenang, aku berdiri bangun berda Aku, aku berani tampil beda Aku, aku berani tampil beda Beri tempat tangan buat Tuhan Yesus Haleluya, aku percaya kita semua mau dan berani untuk tampil beda Nah teman-teman, karena kita percaya sama Tuhan Kita juga percaya kalau bersama dengan Tuhan Yesus Kita bisa lakukan apa saja Siapa yang percaya boleh angkat tangannya Wah yuk, sama-sama kita nyanyikan satu lagu Bersama Yesus lakukan perkara besar Tempung tangan ya teman-teman Yuk Bersama Yesus lakukan perkara besar Bersama Yesus tidak ada yang sukar Bersama Yesus ada jalan keluar Untuk masalahku, untuk masalahmu Untuk masalah kita semua Mari lagi ya, angkat tangan Bersama Yesus Bersama Yesus lakukan perkara besar Bersama Yesus tidak ada yang sukar Bersama Yesus ada jalan keluar Untuk masalahku, untuk masalahmu Untuk masalah kita semua Yesus Yesus anak bomba Allah Juru selamat umat manusia Yesus Nabib yang ajaib Dia menyembuhkan Dia membenarkan Dia memuduskan Dia raja Bersama Yesus Bersama Yesus Bersama Yesus lakukan perkara besar Bersama Yesus tidak ada yang sukar Bersama Yesus ada jalan keluar Untuk masalahku, untuk masalahmu Untuk masalah kita semua Yesus Yesus anak bomba Allah Juru selamat umat manusia Yesus Nabib yang ajaib Dia menyembuhkan Dia membenarkan Dia menguduskan Dia raja Sekala raja Yesus Yesus Anak bomba Allah Juru selamat umat manusia Yesus Nabib yang ajaib Dia menyembuhkan Dia membenarkan Dia memuduskan Dia raja Sekala raja Dia menyembuhkan Dia menyembuhkan Dia membenarkan Dia memuduskan Dia raja Sekala raja Dia raja Dia raja Sekala raja Dia raja Sekala raja Haleluya Yesus Yesus Tuhan Yesus adalah raja Segala raja Amin Nah adik-adik Sekarang Yuk kita siapkan hati kita Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Kita mau menyembah raja Segala raja Kita mau nyembah Bapak yang setia Tuhan kami mau datang ke hadapanmu ya Bapak Kayak mau lebih lagi masuk dalam hadiratmu Ini kami anak-anakmu Tuhan Kayak mau datang Karena kami rindu sama Tuhan Yesus Karena kami sayang sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Bapakku datang padamu Naikkan ujapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setia beri Bapak kami datang Bapakku datang padamu Naikkan ujapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Ucap syukur Tuhan Bapakku datang padamu Bapakku datang padamu Naikkan ujapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Yang indah setiap hari Kamu datang Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Atas kebaikan Sekarang lagi kita Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikan Tak hentinya 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 Terima kasih Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Sama-sama kita Kata-kata Amin Assalamualaikum Adik-adik Berjumpa lagi dengan Kak Alex Hari ini Kak Alex Senang sekali Dari tadi Kak Alex Lihatin semuanya Ibadahnya sungguh-sungguh Semuanya sungguh-sungguh Menyembah Tuhan Waktunya berdoa Berdoa Sungguh-sungguh Nah, adik-adik, hari ini Kak Alex mau mendatangkan tamu yang sangat spesial Dia ini datang dari masa lalu Wah, dia sudah hidup ribuan tahun yang lalu Bayangin tuh, ribuan tahun yang lalu Saking lamanya Nah, hari ini Kak Alex mau mengundang bintang tamu ini Untuk menceritakan kisah dia Karena dia menjadi teladan hidup Supaya kita semua bisa mencontoh keteladanan hidupnya Menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas di dalam Tuhan Tapi, sebelum Kak Alex mengundang bapak ini Kalian harus duduk yang rapi dulu Semuanya pastikan dalam posisi yang siap Ayo, posisinya duduknya yang rapi Semuanya duduk manis dan semuanya siap Oke? Ini dia Bapak Nuh Salam anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini Bapak Nuh Mau berbanti cerita sama kalian Tentang kehidupan Bapak Nuh Jangan dulu Kamu belum lahir Bapak mamamu juga belum lahir waktu itu Bapak Nuh juga belum lahir waktu itu Bapak Nuh juga belum lahir waktu itu Kenapa anak-anak? Karena orang-orang waktu itu hidup dalam kejahatan Mereka suka mencuri Mereka suka mencuri Bapak Nuh itu takut akan Bapak Nuh Bapak Nuh gak mau ikut-ikutan hidup sama seperti mereka Mereka yang suka hidup dalam kejahatan Mereka suka mabuk-mabukan dan sebagainya anak-anak Dan waktu itu Tuhan datang kepada Bapak Nuh Lalu Tuhan berkata kepada Bapak Nuh Supaya dua kapal yang besar di satu gunung Wah waktu itu anak-anak jujur, jujur, jujur Bapak Nuh kaget Bapak Nuh bingung Kenapa ya? Kok Tuhan suruh Bapak Nuh Buat kapal tapi di gunung Harusnya buat kapal di mana sih anak-anak? Ya harusnya kalau buat kapal di tepi pantai Tetapi waktu itu Tuhan suruh Bapak Nuh Supaya buat kapal di gunung Tapi waktu itu waktu Tuhan suruh Bapak Nuh Bapak Nuh percaya saja Bapak Nuh percaya Karena Bapak Nuh yakin bahwa Tuhan Pasti punya rencana yang indah buat Bapak Nuh dan keluarga pada saat itu Nah lalu Bapak Nuh sudah buat kapal yang besar Dan sudah jadi Waktu sudah jadi anak-anak Bapak Nuh ajaklah semua keluarga Bapak Nuh Bapak Nuh ajak istri Bapak Nuh ajak tiga anak Bapak Nuh Berserba dengan istri-istrinya Lalu semuanya Bapak Nuh pastikan Masuk, 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 masuk Setelah semuanya masuk Bapak Nuh diperintahkan juga sama Tuhan Untuk membawa semua binatang sepasang-sepasang Pada saat itu Bapak Nuh lihat ada monyet yang lagi asik-asik Lagi kelantungan kemana-mana Langsung Bapak Nuh panggil Sini monyet, sininya, sininya Lalu monyetnya datang Masuk ke Bahtera itu Ke kapal itu Lalu Bapak Nuh lagi lihat Ada singa Kalau singa bunyinya Mbe, mbe, gitu benar kak Singa gak itu Oh iya bukan, sorry, sorry, sorry Aduh maaf Udah lupa Suka lupa Udah tua anak-anak Ya itu kambingnya Mbe, mbe itu kambing Bukan sih gak iya Waktu itu Bapak Nuh lihat ada kambing Kambing lagi sama istrinya Anak-anak Lalu Bapak Nuh panggil Ayo cepat masuk Masuk secepat Karena sebentar lagi akan hujan besar Wah Lalu kambing-kambing itu masuk Bahkan semuanya pada masuk anak-anak Nah Kalau waktu itu anak-anak ada di zaman itu Berarti Bapak Nuh ajak Kalian semuanya masuk Nah Tahu gak anak-anak Semua orang Waktu melihat Bapak Nuh buat apa Mereka ketawa Terbawa Mereka bilang Bapak Nuh ini gila Oh aduh Sudah sekali Anak-anak Bapak Nuh melakukan perintah Tuhan padahal Tapi dibilang orang gila Nah Suatu ketika Lalu semuanya sudah masuk Turunlah hujan Selama Empat puluh hari Empat puluh malam Anak-anak Bapak Nuh batuk serta ya Aduh Empat puluh hari Empat puluh malam Bapak Nuh berada di kapal-kapal itu Berada di dalam kapal itu Anak-anak Lalu Bapak Nuh buka jendela kapal Bapak Nuh lihat Hujan masih ada Bapak Nuh tutup lagi Bapak Nuh berdoa langsung Anak-anak Bapak Nuh ajak semua Keluar Yang ada di kapal itu Supaya semuanya Berdoa Bersama-sama Lalu Anak-anak Tanpa panjang-panjang Bapak Nuh ceklah Sebuah binatang-binatang Yang sudah Tadi Bapak Nuh ajak Masuk ke dalam Ternyata Semuanya masih lengkap Nah Langsung saja Kita lihat lagi Anak-anak Bagaimana Kelanjutan Ceritanya Lalu Waktu hujan itu turun Air semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Bahkan Semua gunung-gunung itu Ditutupi dengan air Anak-anak Dan tahukah Banyak orang Pada waktu itu Mati Kenapa? Karena mereka Tidak mau Dengar Apa yang Bapak Nuh bilang Padahal yang Bapak Nuh bilang Itu adalah Perintah Tuhan Anak-anak Nah Sehingga Perintah Semuanya Itu mati Bersama dengan Binatang-binatang Manusia-manusia Pada zaman itu Mati Anak-anak Nah Sedangkan 40 hari 40 malam Bapak Nuh Melepaskan Burung Merpati Bapak Nuh Melepaskan Burung Gagak Dan Setelah Burung Gagak itu Bapak Nuh Lepaskan Tidak kembali-kembali Bapak Nuh Tahu Bahwa Air Sudah Surut Tidak lama Tidak lama Setelah itu Kapal Papaku Dan Beserta keluarga Mendarat Di satu gunung Bernama Gunung Ararat Gunung Apa? Ararat Iya Nanti Nanti Kalau kalian Penasaran Gunung Ararat Kalian bisa Lihat Kalian Searching Di Google Ya Nah Setelah itu Barulah Kita semuanya Turun Papaku Ajak Semua keluarga Istri Tercinta Papaku Ajak Anak-anak Beserta Istri Istrinya Untuk Turun Dan kita Melihat Bahwa Semua Sudah Kering Bumi Sudah Kering Dan Kita keluar Dengan Sukacita Dan Tidak lama Adik-adik Kita Melihat Ada Pelangi Pelangi Yang Indah Ada Lagunya Berkata Pelangi Pelangi Alangkah Indah Ya Kan Nah Bapak Nung Lupa Lagunya Dimana Ya Karena Bapak Nung Gak Pernah Belajar Itu Lagunya Nah Waktu Itu Ada Pelangi Tahu Nggak Adik-adik Pelangi Itu Apa Tahu Nggak Ada Anak Pelangi Itu Apa Pelangi Itu Adalah Tanda Perjanjian Bahwa Tuhan Tidak Akan Menghapuskan Manusia Lagi Dengan Air Bah Hari Hari ini Bapak Nung titip Pesan Buat Anak-anak Di rumah Supaya Anak-anak Nggak boleh Hidup Dalam Kejahatan Anak-anak Harus Hidup Di Dalam Tuhan Takut Takut Tuhan Mengikuti Perintah Tuhan Adik Anak-anak Dan Adik-adik Semuanya Ya Kita harus Tetap Apa Takut Akan Tuhan Menjauhi Kejahatan Nah Itu Saja Sekian Cerita Dari Bapak Nung Shalom Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Nah Bagaimana Adik-adik Seru Kan Cerita Dari Bapak Nung Kalik Bilang Duga Pasti Seru Nah Hari Ini Kita Sudah Belajar Banyak Dari Kisah Bapak Nung Ini Yang Pertama Supaya Kita Menjadi Anak-anak Nung Yang Punya Integritas Tidak Hidup Di Dalam Dosan Supaya Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Takut Akan Duh Tuhan Nah Yang Kedua Kita Belajar Duga Dari Cerita Bapak Nung Tadi Supaya Kita Menjadi Anak-anak Tuhan Yang T Apa Itu Taat Kita Taat Kalau Tuhan Suruh Ini Ya Kita Lakukan Kalau Tuhan Suruh Itu Ya Tuhan Lakukan Siapa Siapa Hari Ini Yang Mau Sama Seperti Bapak Nung Yang Dengar-dengaran Akan Firman Tuhan Angkat Tangan Wah Ternyata Banyak Yang Mau Nah Sekarang Kalian Mau Berdoa Buat Kita Semua Mari Kita Berdoa Tuhan 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 Yesus Terima Kasih Buat Pagi Ini Tuhan Buat Hari Ini Dimana Kami Boleh Mendengar Kisah Dari Bapak Mu Yang Takut Akan Tuhan Ajar Kami Semua Tuhan Menjadi Anak-anak Mu Yang Punya Integritas Yang Menjauhi Kejahatan Dan Taat Akan Firman Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Haleluya Sama-sama Kita Katakan Ameen Shalom Semuanya God Bless You All Adik-adik Kingdom Kids Mari Angkat Tanganmu Di hadapan Tuhan Terimalah Berkat yang Berlimpah-limpah Dari Alam Bapak Di Sorga Cinta Kasih Dari Tuhan Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Dengan Rokudus Memberkati Adik-adik Semua Mulai Hari Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Semua Di Awan Yang Permain Setiap Yang Terima Berkat Tuhan Sama-sama Kita Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Yesus Yesus Pokok Dan Kita Lajarannya Tinggal Di Dalam Yesus Pokok Dan Kita Lajarannya Tinggal Di Dalam Yesus Tuhan